Sesi motivasi khusus digelar oleh pangkalan utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak dengan sasaran keluarga besar prajurit TNI AL di kawasan markas Komando Satuan Patroli Gedung Malahayati, Kecamatan Pontianak Barat, Selasa 20 Agustus. Kegiatan komunikasi strategis ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kinerja TNI Angkatan Laut dalam melindungi dan melayani keluarga maupun masyarakat serta menyedakan berbagai bentuk tindak kejahatan wilayah prairan utamanya penyelundupan barang ilegal. Komandan Lantamal 12 Pontianak, Kelaksamana Pertama TNI Afianto Ruswirawan mengatakan motivasi dan komunikasi harus dilakukan secara intens berkelanjutan agar bisa diserap dan dilaksanakan secara aktual oleh para prajurit. Dalam menjalin komunikasi dengan seluruh prajurit kita menjaga komunikasi ini intens, kita memberikan pengarahan kemudian kita segala sesuatu reward and punishment ini yang kita tegakkan untuk diseluruh jajaran prajurit sehingga apa-apa yang menjadi perintah dari pemimpin dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah untuk output kerja kita di Lantamal 12 dan pada TNI Angkatan Laut. Menurut Lantamal Pontianak, komunikasi strategi secara tertutup dan terbuka di internal TNI Angkatan Laut maupun lintas instansi penegak hukum bisa menjadi pedoman untuk mencegah terjadinya berbagai modus tindak kejahatan. Secara fungsional juga bisa menjaga keutuhan wilayah prairan Indonesia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, Muartakan.